Komedian Kiki Saputri mengaku kerap diancam setelah roasting pejabat negara. Dikatakan Kiki Saputri, dirinya bahkan pernah disodori surat bermaterai hingga terancam di penjarakan. Ancaman tersebut datang lantaran Kiki Saputri dianggap berani merosting para pejabat negara. Di sisi lain, komika Kiki Saputri kerap membuat konten dicium oleh jajaran pria tampan. Tetapi, Kiki Saputri mengungkapkan ada kriteria khusus di balik konten dicium tersebut. Kiki Saputri mengaku bahwa dirinya dicium oleh jajaran pria tampan dengan menerapkan beberapa kriteria khusus. Selain Reval Hadi dan Reza Rahardian masih banyak yang jajaran pria tampan yang dicium oleh Kiki Saputri. Aku juga penakluk pria-pria tampan Indonesia, ini harus diklarifikasi ya bukan aku yang suka kecup-kecup tapi aku dikecup, kata Kiki Saputri seperti dikutip pada laman Youtube TS Media, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Perempuan yang bernama lengkap Rizki Nurasli Saputri ini mengatakan bahwa ia yang dikecup bukan mengecup jajaran pria tampan tersebut. Aku bukan cewek murahan ya, itu penting, itu branding image, aku yang dikecup dulu, terus aku bales, karena gak enakan, canda Kiki Saputri. Walaupun sudah mengenali kekasihnya yang baru beberapa waktu lalu, Kiki Saputri tetap membuat konten dicium oleh pria tampan. Bahkan, dirinya menuruti perkataan dari warganet untuk siapa yang akan dicium olehnya. Tak sembarangan, wanita yang ahli dalam merosting pejabat ini mengatakan ada kriteria khusus bagi pria yang dapat dicium olehnya. Dia harus single, duda boleh, tapi kalau udah punya istri gak boleh, katanya. Ia menambahkan di antara kriteria khusus tersebut, ia juga menuruti permintaan dari netizen. Ia biasanya permintaan dari netizen, termasuk jajaran pria tampan di Indonesia, terangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!